EPS ke-37, Pendonor Anaknya mama sama papa, dia butuh donor darah. Faid menyunggingkan senyum membaca cat dari Letta yang baru masuk. Jenis darah itu memang adalah jenis darah yang sangat langka. Bahkan, walau si pasien mendapatkan jenis darah yang sama, kemungkinan si tubuh bisa menerima darah yang masuk, itu sangat minim. Kak Faid apa mau, jadi pendonor? Kembali cat dari Letta masuk. Faid mulai menekan beberapa huruf. Lo di rumah sakit mana? Sand Letta. Faid memasukkan ponsel ke saku baju, mencuci tangan di wastafle dan menatap tampilan rambutnya sembari menatap cermin depan sana. Merasa tampilannya sudah sempurna, dia melangkah keluar untuk kembali ke kelas. Gue mau cabut, ke rumah sakit. Ngomongnya sama Saib, salah satu teman sekelasnya yang hari ini bolos bareng dia di belakang toilet. Ngapain ke rumah sakit? Tanya baga yang tentu saja ikutan menyimak. Nyokap sakit lagi? Rafael ikut menanggapi. Faid menggelengkan kepala. Saudaranya Ah Letta. Ketiga cowok berandal ini membulatkan mata. Masih hubungan sama Letta? Cuk! Saib kayak gak percaya. Faid menyunggingkan senyum. Sekarang dia udah keluar dari panti dan jadi anaknya orang kaya. Papi sama mami pasti gak akan ngelarang gue buat deket sama dia. Rafael mendesah, melemparkan tusuk gigi yang sejak tadi dia emut. Gue juga sering heran sama namanya orang tua. Ngapain kan ngatur-ngatur kudu temenan sama itu? Ini! Jam sepuluh belum pulang aja udah dicariin kayak perawan. Anjir! Curhat! Cuk! Ledet baga dengan kekehan. Anjay! Rafael melengos sebal. Dah! Ah! Cabut! Faid melambaikan tangan, melangkah pergi meninggalkan teman-temannya. Dokter menyatakan jika darah Faid memang jenisnya sama seperti milik cakra. Kondisi Faid juga sehat dan bisa menjadi seorang pendonor. Menunggu kedatangan mama dan papa tentu terlalu lama. Toh, tadi mana Yulia juga yang meminta Leta mencari seorang pendonor. Kak! Sapa Leta ketika melangkah masuk ke dalam ruangan peristirahatan untuk Faid. Cowok bernama Faid yang terbaring lemas karena darahnya berkurang ini tersenyum hangat menyambut Leta. Let, gimana kakak angkat lo? Tanyanya, Leta mengangguk. Gue mewakili saudara angkat gue dan keluarga, mengucapkan makasih sebanyak-banyaknya ke kak Faid karena sudah bersedia menjadi pendonor. Tubuh kakak lo, bisa gabung sama darah gue? Kembali Faid memastikan. Leta kembali menganggukkan kepala. Dokter awalnya juga takut kalau tubuh cakra nolak, tapi ternyata penambahan darahnya berhasil. Kedua mata Faid mendekik mendengar nama cakra disebutkan. CKK, tapi nama cakra itu ada banyak, bukan cuma punya seorang aja. Masa ia yang dimaksud Leta adalah si cakra yang sudah pernah menjadi lawan tawurannya? Keknya sih, gak mungkin. Um, saudara lo udah boleh dijenguk? Tanya Faid, ingin memastikan. Belum, kak. Dia baru saja keluar dari ruang operasi. Um, mungkin besok baru bisa dijenguk? Elo tinggalin alamat rumah ya? Kalau mama sama papa datang, biar gue suruh mereka bertamu ke rumah Elo. Faid mengangguk saja. Ntar gue share di cat. Obrolan mereka berhenti saat seorang perawat mengantarkan makanan. Leta membantu Faid untuk duduk sandaran dan menyiapkan coi berisi nasi serta beberapa lau ke pangkuan Faid. Let! Panggil Faid, melirik gadis cantik yang sampai detik ins masih begitu ia sukai. Boleh minta suapi? Kedua mata Leta mengerjap lucu, lagi mikir pastinya. Nyuapi cakra makan aja dia belum pernah. Masa iya dia malah nyuapi Faid? Tapi Faid jadi lemes juga karena nolong cakra sih? Leta mengangguk setelah beberapa saat. Menarik kursi dari plastik yang memang disediakan oleh rumah sakit, lalu mengambil coi dan menaruhnya di atas meja. Dia mengambil sesendok nasi dengan potongan daging sapi. Pelan Leta menyodorkan sendok itu di depan mulut Faid. Leta melangkah masuk ke ruang rawat cakra dengan memakai baju yang disediakan oleh pihak rumah sakit. Keadaan cakra belum membaik, tapi sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Leta berdiri di samping ranjang pesakitan, memerhatikan suami tampannya yang tertidur lemas dengan beberapa alat medis yang menempel di tubuh. Leta mengusap lengan cakra, lalu meraih tangan kanan cakra dan membawanya dalam genggaman. Leta mencium punggung tangan itu lembut, cukup lama. Dia memejam, membiarkan bulir menetes di kulit tangan cakra. Cakra? Renyeknya dengan suara serak. Leta menggenggam satu tangan cakra dengan kedua tangannya. Lo itu kuat dan gue yakin pasti lo akan cepat bangun. Lo gak mungkin tega biarin gue kesepian. Karena elo adalah orang yang paling tahu sesakit apa terbunuh sepi. Leta menarik nafas dalam, memasukkan jari jemari kecilnya di sela-sela jari cakra yang lebih besar. Lo harus sembuh, cakra. Banyak hal yang mau gue dengar dari elo. Leta mengusap dua bulir yang mengalir di pipi. Gue janji, gue gak akan pernah pergi ninggali elo, jadi... Leta terisak lirik. Jadi jangan kayak gini lagi, cakra. Gue takut, gue takut kehilangan lagi. Leta menunduk, terisak sendiri meluapkan rasa sakit di dalam hatinya. Dia sudah pernah sekali merasakan kehilangan. Dua orang tuanya meninggal secara tragis dan seperti direbut paksa darinya. Itu, sakitnya luar biasa. Meninggalkan trauma mendalam di hidupnya. Beruntung karena Bunda Fitri begitu baik dan memang menyayangi semua anak-anak yang tinggal bersamanya. Ceklek! Leta melepaskan tangan cakra, mengembalikan di atas ranjang pesakitan dengan begitu hati-hati. Permisi, ya? Dek, mau nambah darah lagi? Leta tersenyum canggung dengan kedua tangan yang mengusap mata. Dia beranjak dari kursi dan berdiri menatap dokter serta suster yang sejak awal menangani cakra. Leta melangkah keluar, membiarkan dokter memeriksa keadaan cakra. Mama, Papa! Sapanya saat melihat kedua orang tua angkatnya berjalan dari arah lorong. Let! Panggil Mama Yulia, menarik kepala Leta dan mengecup kening. Gimana cakra? Tanyanya terlihat khawatir. Udah lebih baik, Ma. Barusan dokter masuk buat nambah darah. Jelas Leta. Haidar mendengus dengan wajah marah. Anak itu selalu saja bikin masalah. Harusnya dulu tak perlu memungutnya. Pa! Seru Mama memukul lengan suaminya. Setiap anak itu membawa rejeki, begitu juga dengan cakra. Bukankah usaha kita bisa sampai seperti sekarang setelah cakra hadir? Papa Haidar menyunggingkan senyum. Itu karena aku kerja siang malam, sampai aku tak kenal waktu. Yulia melirik Leta yang menunduk dan meremas jari jemari. Dia merangkul anak angkatnya, menuntun Leta untuk duduk di kursi besi. Maaf untuk obrolan Mama dan Papa tadi, ya? Pinta Mama mengusap lengan Leta. Leta mengangkat wajah. Cakra, tahu tentang ini? Mama Yulia tersenyum dengan gelengan. Biarkan saja seperti ini. Yang penting kami tetap menyayanginya. Leta membuang napas panjang melalui mulut. Dia nggak bisa bayangin seperti apa perasaan cakra jika mengetahui semuanya. Mama dulu menemukan dia di gardu kampung tempat tinggal orang tua Mama. Kebetulan waktu itu Mama sama Papa berkunjung ke Magelang. Kita sudah menikah lama, sudah 10 tahun dan belum memiliki anak. Papa memang menolak cakra, tapi Mama sangat ingin punya anak. Makanya Mama ambil cakra dan merawatnya. Mama Yulia mendesah panjang, menunduk menatap jari kukunya yang tentu saja terlihat sangat indah. Dua tahun merawat cakra, akhirnya Mama diberi kepercayaan untuk hamil. Mama melahirkan Clara. Dia cantik, pintar, dan sangat menyayangi cakra. Usaha properti yang kami jalani juga maju semakin pesat, sampai kami bisa memiliki beberapa cabang dan mendirikan perusahaan di luar negeri. Tapi kebahagiaan itu enggak lama karena Clara diambil oleh sang pencipta. Mama melirik ke arah Papa yang duduk tak jauh darinya. Lalu melirik Leta yang begitu serius mendengarkan ceritanya. Mama mengulas senyum tipis, mengusap lembut rambut panjang Leta yang diikat kuda. Kamu udah bisa nerima pernikahan kalian? Tanya Mama. Leta mengangguk, mengambil sesuatu dari saku bajunya. Ini alamat temanku yang mendonorkan darah buat cakra. Aku enggak janjiin mereka apa-apa. Aku cuma bilang ke mereka kalau Mama sama Papa akan berkunjung ke rumahnya. Mama Yulia menerima kertas putih yang Leta ulurkan. Kedua mata mendekik, menajamkan penglihatan demi bisa dengan jelas menatap tulisan yang sangat tak asing baginya. Jen lupa kasih bintang lima biar gue seneng. Eps ke-38, Bang Velag. Maaf kalau tulisanku enggak srek dan enggak sesuai sama yang kalian mau. Yang jelas aku nulis sesuai dengan keinginanku. Terima kasih sudah mampir. Mobil Lamborghini warna merah berhenti di pinggir taman kota. Si pengendara mematikan mesin mobil, melirik ke arah spion memerhatikan sebuah motor king yang melaju ke arahnya. Motor berhenti tepat di depan mobil, menatap ke arah kemudi yang tentu sudah ada janji. Lelaki dengan badan tegap yang tertutup pakaian santai itu membuka pintu. Dia melangkah keluar dengan plastik hitam yang ada di genggaman. Bagian mana? Pertanyaan yang terlontar dari mulut si lelaki yang tak lain adalah Velag. Bawah dada? Harusnya dada sih, tapi melesat di lengan. Si lelaki yang berkumis menjelaskan. Velag menatap tajam. Mati? Samir gebuk tulang belakangnya pakai batu. Prediksi kita, dia mati. Kalau nggak mati, pasti cacat. Velag melemparkan plastik hitam yang dia bawa. Lapan puluh, tunggu kabar kematian. Baru gue kasih kurangannya. Si lelaki berkumis menggenggam barang berupa uang itu dengan kencang. Ini tuh berarti kode kalau Velag minta si target kudu mati, kan? Santai banget Velag kembali mengendarai mobilnya mengelilingi taman kota. Lalu berbelok ke jalan menuju tempat tinggal keluarga besarnya. Melihat mobil tuanya dari jauh, Satpam yang berjaga di pintu gerbang segera membuka gerbang tinggi itu. Lalu kembali menutup dan menguncinya saat mobil sudah masuk ke halaman rumah. Halamannya emirip seperti perkebunan. Ada banyak tumbuhan dan tanaman yang menjadi penyambut. Mobil merah Velag pribadi itu langsung masuk ke garasi yang khusus. Santai Velag melangkah masuk ke dalam rumah besarnya. Ada acara apa? Tanyanya menatap enak kakak iparnya yang menyajikan beberapa menu di meja makan. Wanita cantik berambut sebahu ini melirik ke arah Velag. Gak ada apa-apa. Ini buat Veid, Vel. Kening Velag berlipat. Veid pengen gemuk? Enggak, Vel. Tapi Veid tadi habis donor darah buat temannya. Makanya dia sekarang butuh banyak energi dan pasokan makanan yang bergizi. Penuturan Ena maminya Veid membuat wajah Velag makin mendekik. Donor darah? Tanyanya, ingin meyakinkan dan ingin mendengar cerita yang lebih detail. Ena mengangguk dengan tangan menuang air di gelas bening. Tadi temannya Veid katanya ada yang kena musibah. Dia kritis dan butuh banyak darah. Kenapa sih, Vel? Kok kayak gak suka ponakannya berbuat baik? Bukan itu, kak. Tapi masalahnya darahnya Veid itu anegatif. Di sini jarang ada yang bergolongan darah seperti Veid, aku dan saudara-saudaraku lainnya. Anak mana temannya Veid ini? Kak, memangnya orang tuanya kenapa? Kok bukan ayahnya saja yang jadi pendonor? Biasanya kan darah ayah dan anak itu selalu sama? Seperti darah Veid, darahnya Mastian dan darahnya Zia. Tutur Velag panjang, lalu meneguh air putih yang Ena sodorkan. Ena hanya mengedikan kedua bahu. Mungkin saja ayahnya sakit, jadi gak bisa donor darah. Velag hanya mengangguk saja. Di mana Veid? Ena mendesah, menatap ke arah ruangan yang ada di samping Tif sana. Paling main pias? Velag melangkah ke ruang khusus untuk kegiatan kepunakannya itu. Mendesah saat melihat layar yang menampilkan gambar robot perang dengan si bocah yang serius mencetin stik piasnya. Veid. Panggilnya. Ha-ham? Jawab bocah ganteng itu tanpa menoleh. Temen yang mana yang kamu sumbang darah? Tanya Velag, tetap berdiri di ambang pintu. Veid mempause gamenya. Menoleh dan mendongak untuk bisa menatap wajah angkolnya. Bukan temen dekat sih, om. Tapi adiknya dia yang dekat sama aku. Makanya aku bantuin. Kecelakaan nabrak apa? Kalau katanya tadi sih, perampukan. Soalnya lukanya luka tusuk. Gak tahu sih jelasnya gimana. Kedua mata Velag sedikit melibar. Luka tusuk? Tanyanya, dia sulit percaya. Veid mengangguk, kembali menatap layar di depan sana. Semalam katanya kakaknya gak balik. Pagi-pagi udah gak sadar dan udah kritis. Velag memejamkan kedua mata. Dia menarik nafas dalam. Lalu membuangnya dengan pelan. Makan. Fuh. Lalu temeni om jenguk kakaknya temenmu itu. Mas, bukannya ini alamat rumah yang waktu itu kita kunjungi? Tanya Yulia, menyodorkan kertas tulisan tangan itu ke Haidar. Haidar menerimanya. Membaca rentetan tulisan yang tentu saja bisa dibaca. Ini rumah keluarga besar, Baksel. Haidar menatap Letta yang ikut menyimak. Kamu kok bisa kenal sama keluarga kaya raya ini, Lat? Itu dia kakak kelasku, pa. Jawab Letta jujur. Haidar jadi menyentak nafas. Semoga urusan ini dipermudah. Gumamnya melirik isdinya yang menggigit bibir. Aku gak nyangka, ma. Anakmu ini membuat masalah sampai sejauh ini. Jika keluarga Baksel sampai mengancam perusahaan, aku akan mempertahankan salah satunya. Tangan Letta mengepal mendengar apa yang dikatakan Papa angkatnya. Pa? Panggilnya yang langsung membuat Yulia dan Haidar menatap padanya. Sebenarnya kita para anak gak pernah bisa membeli orang tua kita. Selama ini aku selalu merasa kurang beruntung karena aku ada di panti asuhan yang kata orang banyak adalah tempat pembuangan para anak-anak yang tak diinginkan kehadirannya. Tapi melihat sendiri seperti apa menderitanya hidup Chakra, penderitaan yang aku alami tak seberapa. Dia sama sekali gak salah. Dia gak tahu apa-apa. Haidar menatap tajam sampai kedua matanya memerah. Letta, kamu terlalu lancang! Letta mengepalkan kedua tangan erat dengan bibir yang ia gigit. Chakra yang mendapat perlakuan gak adil, tapi hatinya ikut sakit banget. Dosa gak sih? Kalau pas Chakra udah pulih nanti, gue ajak dia buat hidup sendiri tanpa mikirin mama dan papa yang sama sekali juga gak pernah mikirin hidup kita? Monolognya dalam hati. Ketiga orang yang ada di luar ruang rawat menoleh ke arah pintu saat dokter dan perawat melangkah keluar. Dokter tersenyum saat berjabatan tangan dengan Haidar dan Yulia. Bagaimana keadanya sekarang, dok? Tanya Haidar, bersikap seperti seorang ayah yang peduli dengan anak. Ini adalah sekantung darah yang terakhir. Saya rasa besok pagi pasien sudah akan melewati masa kritis. Ya, semoga sesuai dengan prediksi saya. Jawab dokter, penuh keyakinan. Yulia menghela nafas penuh harapan dengan kedua tangan yang menekan dada. Semoga seperti itu, dok. Jika begitu, saya permisi ya. Masih ada beberapa pekerjaan yang menunggu. Pamit dokter lelaki ini. Iya, dok. Terima kasih. Ucap Haidar, mengantar kepergian dokter. Dari arah yang berlawanan dengan dokter dan perawatnya, ada dua lelaki yang letak kenal jika itu adalah Faith. Sama halnya dengan Haidar dan Yulia yang melibarkan mata karena melihat ada velak Baxel yang datang menemui mereka. Kalangan pembisnis seperti Haidar tentu mengenal sosok velak dan Tian yang juga seorang pembisnis. Apalagi Baxel Group adalah perusahaan yang paling banyak relasi dan memiliki jumlah saham yang paling tinggi. Let! Sapa Faith? Leta membalas dengan senyum tipis. Udah gak lemas? Santai Faith mengangguk. Udah makan banyak gizi, jadi cepat pulih. Jawabnya nyengir. Pak Velag! Sapa Haidar mengulurkan tangan untuk berjabatan. Jadi yang kena musibah itu? Anak kamu? Tanya Velag, menatap Haidar dengan santai. Haidar mengangguk, begitu juga dengan Yulia. Dia yang donorin darah buat cakra. Pak, namanya Kak Faith. Leta berbicara, menunjuk ke Faith. Mendengar nama yang sejak beberapa hari sudah memenuhi pikiran, Velag jadi semakin yakin. Pelan dia menarik napas dalam, lalu mengeluarkan melalui mulut dengan begitu hati-hati. Terima kasih banyak ya, Faith. Saya akan mengirim apa yang kamu mau ke rumahmu. Atau, kamu bisa memesan apapun yang kamu mau. Haidar bertanya dengan begitu ramah. Faith tersenyum ke arah Leta. Terlihat sangat jelas, jika dia sangat menyukai Leta. Saya cuma mau Leta. Om, apa boleh kalau saya dan Leta pacaran dan mulai tunangan? Eps ke-39, Keputusan Haidar. Velag melirik Haidar yang duduk di depannya, berhalang meja. Tangannya bergerak mengaduk kopi dalam cangkir yang belum lama diantarkan oleh pelayan kafe. Velag sedikit menunduk, menyesap kopi di dalam sendok kecil. Velag mendengus, menatap gedung rumah sakit yang ada di depan kafe. Jadi, Chakra adalah anak satu-satunya Pak Haidar? Tanyanya, menatap pada Haidar. Haidar menarik nafas dalam, lalu mengeluarkannya dengan pelan-pelan. Sungguh, hal yang sangat dia takutkan adalah sebuah usaha yang begitu susah payah ia rintis akan tersapu karena telah salah bicara pada Velag. Ia, saya dan istri saya hanya memiliki Chakra. Gadis bernama Aleta yang diinginkan kepunakan Pak Velag tadi itu, itu belum lama kami ambil dari panti asuhan. Jelas Haidar. Velag menatap makin serius. Saya dengar dulu Pak Haidar punya anak gadis juga, kan? Malah saya pikir gadis tadi itu anak kandungnya Pak Haidar. Haidar meneguk kopinya. Malu untuk jujur karena hal seperti ini adalah hal yang sensitif dan pribadi. Tetapi untuk saat ini memang lebih baik jujur daripada terjadi apa-apa dengan perusahaannya. Dia menarik nafas dalam lagi sebelum memulai bercerita. Anak gadis saya meninggal, Pak. Seandainya masih hidup, dia akan seumuran Aleta. Velag mengangguk Samar. Bapak ada riwayat sakit dalam? Atau sakit manular? Pertanyaan Velag kali ini membuat kening Haidar berlipat. Detik kemudian Haidar menggelengkan kepala. Kenapa? Pak? Jenis darah anak gedef itu adalah jenis yang langkah? Semua tahu itu, Pak. Apalagi Pak Haidar adalah orang yang berpendidikan, pasti paham. Yang mau saya tanyakan, kenapa bukan Bapak sendiri yang mendonorkan darah untuk anak Bapak? Tidak mungkin anak Bapak berbeda jenis darah dengan Bapak atau istri. Satu alis Velag terangkat ke atas. Atau anak itu bukan anak kandung, Pak Haidar? Haidar menunduk sebentar. Jari jemari bergerak mengetuk pinggiran meja. Ya, Cakra memang bukan anak kandung saya dan istri saya. Velag tersenyum Samar, hampir tak terlihat. Cakra bukan anak kandung, dirasa membunuhnya akan sangat mudah. Mengambil alihak asuh Cakra lebih dulu, lalu mengubur hidup-hidup anak utuh sebelum menjadi bom yang sewaktu-waktu bisa meledakan bisnis besarnya. Memang Cakra sudah berjanji untuk tutup mulut, tapi Velag dan bisnis garis hitam tak semudah itu mempercayai mulut manusia. Kenyataannya ada satu dari sepuluh orang yang janjinya bisa dipegang. Saya mau ambil alihak asuh Cakra. Saya mau minta dia. Velag berucap tegas. Haidar mengangkat wajah. Tentu saja terkejut. Tadi keponakannya minta Leta, ini Velag minta Cakra. Kenapa semua meminta anak-anak angkatnya? Pilih perusahaanmu atas nama Baksel atau Cakra masuk dalam keluarga Baksel. Velag meneguk kopinya hingga bersisa sedikit. Saya beri waktu 24 jam untuk berpikir. Kamu bisa hibungi saya jika sudah mendapatkan pilihan. Bagaimana dengan permintaan kepunakan Pak Velag? Tanya Haidar cepat, membuat Velag mengurungkan tubuh yang hampir beranjak berdiri. Velag menggeleng kecil. Gadis itu tidak ada bisnisnya. Saya lebih pilih Cakra. Biar nanti saya yang bicara dengan Feith. Tak ada kata pamit. Velag beranjak dari duduk. Langsung melangkah keluar dari kafei setelah menjatuhkan selembar uang untuk membayar minumannya tadi. Haidar jadi diam, mengamati tubuh tegap Velag yang berdiri di pinggir jalan menunggu jalanan sepi untuk menyabrang. Ya, Haidar memang tidak memiliki ikatan apapun dengan Cakra. Rasa sayangnya telah berganti kecewa saat Clara meninggal demi menyelamatkan Cakra. Sungguh, sampai sekarang pun dia masih begitu berharap jika yang mati Cakra saja, bukan Clara. Orang berhati baik berkata, barang siapa berbaik hati dan berbagi dengan anak yatim atau anak yatim piatu atau anak piatu, rejekinya akan selalu dipermudah oleh sang pemberi. Dirasa melepaskan Cakra untuk saat ini, tak akan masalah. Sudah ada Aleta si anak yatim piatu yang akan menjadi tempat berbagi rejekinya. Aku gak akan pernah ninggalin Cakra. Mah, kalau nama sama papa gak sayang sama Cakra, aku yang sayang sama dia. Leta berucap lirih, memecah kehandingan antara dia dan nama Yulia yang duduk di kursi besi depan ruang rawat Cakra. Mama Yulia mendesah kasar. Mama pusing. Hampir setiap saat yang Cakra buat hanya masalah. Baru dua bulan Mama pergi, sekarang dia sudah menciptakan masalah lagi. Mama menjatuhkan punggung kesandaran kursi. Terakhir dia ditangkap polisi karena tawuran sama orang di jalan raya, dan sekarang dia hampir kehilangan nyawa karena perampukan. Sampai harus berurusan dengan keluarga Baxal. Astaga! Mama Yulia mengeluh, memejamkan mata dengan tangan yang memijat pelipis. Leta jadi menunduk. Maaf, Ma, kalau aku bikin masalah karena mengambil bantuan dari Kak Faith. Aku nggak tahu tentang keluarganya. Yang aku pikirkan adalah mendapatkan pendonor dengan cepat untuk menyelamatkan Cakra. Leta sedikit beringsut, menatap Mama Yulia yang terlihat bingung. Apa nggak ada solusi lain, Ma? Mama menoleh, kepalanya menggeleng pelan. Kalau sudah berurusan dengan keluarga Baxal itu susah, Lat. Mengingat sesuatu, Mama jadi menatap Leta serius. Faith satu sekolahan sama kamu? Leta mengangguk dengan wajah polosnya. Dia kakak klasku, Ma. Kenapa kamu bisa sekolah di SMA 71? SMA itu lumayan elit, Lat. Mama tidak merendahkan, tapi Mama tahu keperluan anak-anak panti asuhan itu banyak. Mama rasa pengurus panti tidak sanggup membiayai sekolahmu di SMA itu. Leta jadi tersenyum. Setiap tahun selalu ada dua anak yang akan dapat bantuan sekolah gratis di SMA 71. Tuh, Ma, setauku SMA itu milik keluarganya, Kak Faith. Makanya aku bisa masuk ke sana karena ketika lulus SMP nilaiku memenuhi syarat. Cuma aku saja, Nina nggak dapat karena nilainya ada di bawah persyaratan. Mama Yulia diam, mulai paham dan dia juga percaya jika sekolahan besar itu milik keluarga Baxal. Um, Ma, panggil Leta. Pas Mama nemuin Cakra kecil, itu Cakra pas umur berapa, Ma? Mama tersenyum mengingat kenangan dulu. Sungguh, pas pertama kali lihat Cakra kecil, Mama sangat bahagia. Cakra umur 15 bulan. Mama nggak mencari orang tua kandung Cakra? Leta memang kepo dan dia sangat penasaran dengan kisah Cakra. Bayi itu memang sengaja ditinggalkan oleh orang tuanya, Leta. Bayi Cakra duduk di dalam kardus sedang memegang mainan hewan kudanil karet. Ada sebotol susu dan beberapa baju serta perlengkapannya di dalam kardus itu. Mama kembali tersenyum dengan kedua mata yang memanas. Cakra nggak nangis. Dia anteng banget gigitin mainan itu. Dia tersenyum manis saat Mama menyapa dan menggendongnya. Yulia mendesah, mengusap kedua mata yang hampir menangis. Ya, itu kenangannya dengan Cakra yang paling indah dan untuk pertama kalinya. Yulia dan Leta beranjak dari duduk, berdiri dengan wajah gelagapan saat menyadari ada Velak dan Veit yang entah sejak kapan ada di sini. Tak lama Haidar datang, berjalan mendekat dari arah belakang Velak dan Veit. Leta Panggil Veit dengan senyum manis, seperti biasanya. Maaf, kak, tapi gue nggak bisa pacaran ataupun tunangan sama elu. Perasaan itu nggak pernah bisa dibeli. Leta berucap sebelum Veit atau para orang tua memulai menyudutkannya. Haidar tersenyum santai. Enggak, Lat, mereka tidak jadi memintamu. Bukan hanya Leta, tapi Mama Yulia pun ikut mendekik, kaget. Jadi, Um, apa yang diminta? Tanya Mama yang paham dengan keluarga Baksel yang tak akan pernah memberikan bantuan secara percuma. Saya minta Chakra untuk bekerja dengan saya setelah dia sembuh. Besok akan ada kontrak kerjanya. Saya akan buatkan dan kalian orang tuanya bisa menandatangani di atas materai. Velak yang berucap. Kedua mata Leta membulat. Tapi Chakra kan masih sekolah. Tanpa dua kantong darah dari gue, Chakra nggak kakan mungkin selamat, Lat. Tuhan udah kirim gue jadi penolongnya. Waktunya dia gunakan hidup untuk bermanfaat bagi orang lain. Bukan ngerugin orang mulu. Veit menyunggingkan senyumnya. EPSK 40. Fakta Abu-Abu Velak mengusaplah.